Gaspairnya gak nyambung. Apaan nih? Maksudnya ada techwear-techwear gini terus pake celananya buat lari. Gak cocok. Di antara skin-skinnya ini, gue liat pori-porinya juga ketutup semua, rapet. Kurang, kurang cocok nih. Terlalu kayak ninja yang pengen ngelitikin Naruto. Hai guys. Gak usah kenalin lagi lah, karena gue udah cukup terkenal. Cuman Instagram belum diverifikasi, tapi gak apa-apa udah bisa swipe up. Ya karena gue ditantang, tapi lebih tepatnya gue dibayar sih sama USS dengan ya rupiah yang sangat menggiurkan. Jadi gue ada di sini untuk ngerat outfitnya cewek-cewek yang ada di USS. Sekarang gue mau jelasin apa aja nih yang gue pake hari ini. Sekarang gue pake topi, belinya di Real Madrid bareng sama Yoshi Olo. Ini gue beli murah aja waktu itu, cuman 13 euro ponsterling. Terus gue pake ini, hoodie. Hoodie ini gue beli di street katalog. Terus juga celananya. Ini beda ya, jeans, celananya jeans. Samurai, samurai jeans. Sepatu gue Nike. Ini gue stanley banget sih. Retail. Iya. Kaos kaki gue Adidas. Jam gue lokal, collab sama Gisok, tingin somnia. Bayar tapi collabnya. Kaos gue tingin somnia. Golf time. Golf gue anaknya golf banget kan? Golf? Oh, bitch. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Mendy. YC. J. Mendy. Seperti seorang DJ sih, kalo diliat. Terus pake jaket dikebawahin. Terus dompetnya dirantein. Nice sih. Sepatunya pink. Amaroknya pink. Ketemu sama kulitnya yang putih kurang cocok sih. Kalo gue liat. Ga nemu. Warnanya kurang kontras. Kalo gue liat. Ini outfit berantakan banget. Tasnya juga warna hitam sama rambutnya matching. Kasih nilai ya satu setengah lah. Karena. Dari berapa? Dari sepuluh. Karena gue liat dia berdirinya kurang gesturnya kurang menggoda. Ya kalo dia agak sedikit posenya agak sedikit seperti ini. Ya mungkin itu akan menambah daya tarik. Buat pemirsa di rumah gitu sih. Satu setengah untuk Mendy. Mendy sih. Dia yang ini bukan sih yang gambar-gambar juga bukan sih? Eh enggak dia seniman. Empat deh empat. Seniman soalnya. Udah next. Wah Tamara Damai. Eh beneran Tamara Damai apa Tamara Day? Tamara Day. Bumi Serpong. Wah sepatunya. Trepis Barker. Ya kan? Jordan Retro. Rocknya sama. Semua warnanya coklat nih dia nih. Dengan gaya dia nunduk gitu. Basi banget sebenernya. Nunduk begini. Better kayak gini sih daripada gini nih. Cuman kalo gue liat. Ada yang kurang matching sama dia. Kos kakinya. Harusnya dia ketabrakin warna. Dengan kulitnya. Harusnya sih warna hitam. Cuman ini hitamnya kurang bali. Harusnya hitam bali. Jadi kalo di bahannya tuh ada hitam bali. Ada hitam drop. Ada glossy. Kalo gue liat lehernya juga gak ada aksesoris. Jadi keliatan. Bukan bukan kalung. Mungkin merah-merah lebih bagus sih. Better diliat. Iya. Kalo gue kasih nilai. Karena sepatunya mahal ya. 28 juta. Dua deh. Tapi mukanya cakep sih dia. 8 deh dia 8. Cocok. Cakep soalnya. Gue tau dia. Gue pernah liat dia di USS Soleh. Next kalo gitu. Kimberly Chrysia. Nah ini. Kan ada kalung kan dia. Sama nih kayak si Tamara Dama ini. Sama-sama pake tank top. Cuman kurang ngangkat aja sih. Persen gue untuk Kimberly mungkin bisa dipake yang segini kan. Sedikit gaknya lebih keliatan harmonis gitu. Terus jaketnya kurang sih jaketnya nih. Rambutnya cocok. Nyambung sama warna lampunya. Gue kasih red. Satu lah. Sorry Kimberly. Walaupun kita kenal dan kita bersaudara. Dan kita pernah satu kompleks. Tapi kayaknya untuk outfit lo yang ini. Sangat-sangat kurang gitu. Next. Wah ini nih. Ini kurang banget sih ini. Untuk seorang istri Jejo. Berdanan seperti ini. Kurang sih. Pertama. Rambutnya gak banget. Rambutnya itu kulang halus. Kayaknya salah sampo nih kalo menurut gue. Tolong Jejo beliin sampo yang mereknya yang bener. Romano. Romano. Pake Romano. Terus bajunya. Gak banget. Gak menunjukin sosok istri Jejo. Kenapa? Karena cuman keliatan cuman segini doang. Harusnya pake yang lebih terbuka. Kalo misalnya Jejo gak izinin ya. Mungkin berarti ya outfit lo bakal segini aja. Gas pairnya gak nyambung. Apaan nih maksudnya ada take wear-take wear gini. Terus pake celananya buat lari. Gak cocok. Take wear ketemu sport wear. Gak cocok. Belum lagi. Sepatunya. Balenciaga. Berat. Sedangkan dari celananya. Celananya ini dipake sebenernya sport. Untuk lari. Nah. Dia pake sepatu yang berat. Ngaco ini. 0,3 lah. Sorry Jejo. Tapi gak enak lah ya. Kan gue dibayar juga sama Jejo. Tiga deh. Tiga, tiga. Next, next. Nah. Ini kalo gue gak perlu komentar banyak kalo yang ini. Linseels ya. Iya Linse. Ini nice banget sih. Jadi dia lebih nunjukin pundaknya. Jadi tuh si kemejanya. Motifnya itu keliatan banget. Pants yang dia pake. Pas banget. Di ukuran tubuh dia. Di antara skin-skinnya ini. Gue liat. Pori-porinya juga ketutup semua. Rapet. Topinya warna putih. Sangat-sangat cocok sama pasir yang dia injak. Sepatunya nice. Puluh pokoknya untuk Linse. Puluh. Boleh gak next gak? Karina Agata. Waduh. Karina Agata, halo. Gue liat sekarang dia lebih kayak ninja sih kayaknya. Kayaknya kayak gini ya. Gak ngerti nih gue arahnya nih. Karina ini mau kemana nih. Basic lah ya. Kaos. Kaos hitam. Terus kayak kalung. Nah ini celananya kebawahnya ini nih. Gue gak ngerti. Maksud arahnya nih. Kargo. Tapi diikat. Terus sepatunya gue gak ngerti nih. Sepatu merek apa nih. Gue gak nyampe kayaknya. Terus ada peniti yang gue gak suka nih. Ada peniti disini nih. Kurang, kurang cocok nih. Terlalu kayak ninja yang pengen ngelitikin Naruto. Kurang, kurang cocok. Terus pelaron di belakangnya juga keliatannya terlalu dominan daripada outfit dia. Empat lah. Boleh balik lagi gak sih ke atas yang tadi? Boleh ya. Listian NVLD. Listian. Kalau gue sih outfit lo nih lebih bagus sih. Kalau yang dipotohin nih daunnya emang lebih oke sih kalau gue liat. Terus marmernya juga marmer off-white banget. Kayaknya ini di toko off-white nih. Iya bener-bener ya. Jaket kulitnya oke sih. Terus juga kopiah yang lo pake tuh bagus. Cuman kalau gue liat sih. Lo lebih cocok pake jilbab sih di foto ini. Jadi kalau pake jilbab tuh bentuk muka lo yang agak sedikit runcing lebih kebentuk. Dengan rok lo yang kayak mengkilap-mengkilap gak jelas nih. Gak nemu banget sama kos kaki lo yang warna marun. Sejauh ini mah atasnya doang sih. Kalau pake jilbab mungkin lo bisa dapet nilai 7. Cuman karena gak pake jilbab ya 4 lah. Next. Basic sih. Basic fotonya kayak di warteg ya. Cuman warteg versi agak-agak nice aja nih. Bangku yang didudukin juga matching sama kos kakinya. Terus juga tali sepatunya cocok sih sama kulit lo warnanya putih. Cuman dengkulnya nih gue agak sedikit bingung nih. Dengkulnya warnanya agak sedikit coklat nih. Cuman tasnya gak jelas sih ini. Mereknya gak terkenal nih. Bukan brand lokal. Sepatunya apa nih? Dari bentukannya sih cuttingannya kayaknya bukan ori nih. Kos kakinya juga polos. Terlalu polos, terlalu simple. Cuman karena lo gak pake celana di foto ini. Nice sih. Ini 4 lah. Wah ini nih. Sisi lesim. Sali, Sali ya? Gak jelas ini. Gue sebagai pengamat fashion ya. Dan desainer kayaknya kurang jelas nih fashionnya si Sali nih. Pertama dia udah pake baju koko. Dalemannya ditambah sama kemeja. Ditambah sama jas hujan. Gak nemu. Kalo bawahannya sih oke. Kayak pake celana. Celana hitam. Sepatu canverse. Masuk. Cuman atasannya ini agak sedikit. Gak jelas sih kalo menurut gue. Tasnya oke lah atasnya. Cuman jamnya sih. Ya yang paling nyambung jam sama mobilnya doang sih. Sama ke bawah celana. Kurang cocok ini. Buat di iklim seperti pamulang kurang cocok. Tapi kalo misal di panglima polim pake dananan gini juga tetep gak nemu. Tapi kalo dia ketika dia ke luar negeri pake gini-gini ya masuk sih. Kalo misalnya dia foto ini ternyata di luar negeri. Ya mungkin gue bisa red 7. Tapi ketika dia pake red ini di blok M. 2 lah. Next. Riri Nuyuka. Dengkulnya bagus sih nih. Dengkulnya. Terus si kunya juga keliatan nih. Hampir mirip-mirip Karina Agatha sih. Kalo gue liat yang tadi nih. Apakah USS gayanya gini semua. Seperti ninja ya kan. Tapi kurang sih kalo gue liat. Karena sepatunya Nike. Harusnya dia pakenya Adidas. Karena dia pasti dengerinnya lagu Kanyi. Bukan Kendrick Lamar. Terus juga dia keliatan norak di outfit ini. Kenapa gue bilang norak? Karena dia masih pake gelang-gelang yang acara. Gelang event. Nah itu dia pake. Tadinya harusnya gue kasih nilai 9. Karena dia pake gelang itu. Gue kasih nilai 1,5 lah. Oke kalo begitu cukup disini. Karena kita durasinya gak bisa 2 hari. Seperti permintaan kalian. Karena keterbatasan Jejo dan USS team. Untuk bayar gue yang tinggi. Mungkin belum cukup. Sampai disini gue Red Outfit. Cewe-cewe dari USS Family. Jangan lupa komen. Berlangganan. Dan juga harus membagikan video-video ini ke teman-teman kalian. Dan orang yang terdekat kalian. Oke. Sampai bertemu.